yang ngomong itu bukan Ustaz Ucub Mancur Ustaz Ucub Mancur itu orang soleh walaupun karena dia 01, Antum gak suka kan? saya tau kok Antum gak suka dia dulu waktu multaqom, habib dan ulama-ulama al-ruh Saifah di Cirebon itu ada salah satu Ustaz mantan salafi yang sering ke Pekan Baru juga bilang aneh gak suka sama dia 01 ini langsung ketawa, ya saya langsung ketawa waduh, sensitif sekali hari ini ya terlepas dari masalah itu saya gak ikut Ustaz itu, saya ikut hadis saja hadis sahih siapa yang bermimpi bertemu aku akan melihat aku dalam keadaan jaga maka kalau benar Antum dulu pernah mimpi ketemu Nabi pasti sebelum wafat akan melihat Nabi dalam keadaan nyata namun gak usah cerita ke banyak orang cerita kepada orang yang mengerti Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi sungguhnya dia tidak melihat aku karena syaitan tidak bisa meniruku syaitan tidak bisa meniru Nabi tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi saya ulangi, syaitan tidak bisa meniru Nabi tapi syaitan bisa mengaku sebagai Nabi contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua di cerita firanda saya lihat Nabi bagaimana ceritanya? hari pertama saya berkelai dengan syaitan dalam mimpi terus hari kedua saya berkelai dengan syaitan Masya Allah muka dimahnya bagus hari ketiga berkelai dengan syaitan hari keempat saya bertemu dengan Nabi dengan para sahabatnya oh, bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya ada jenggotnya gak? gak ada dia bukan Nabi itu Nabi liberal ya salah ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi Nabi bersahaja Nabi berwibawa bagaimana ciri-cirinya? rambutnya putih semuanya jenggotnya putih tidak benar Nabi waktu meninggal tidak punya uban tidak sampai 20 lain itu bukan Nabi Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu gak pernah itu berarti bukan Nabi oleh karena di zaman sahabat kalau ada orang mimpi ketemu Nabi datang kepada sahabat datang wahai sahabat saya mimpi ketemu Nabi kata sahabat tersebut siflima ru'aid sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu saya lihat begini-begini nah itu Nabi kata sahabat tersebut karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi s.a.w dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syamail Muhammadiyah ciri-ciri wajahnya bagaimana pundaknya bagaimana palanya bagaimana sampai bulu dadanya bagaimana semuanya dalam dalam Syamail Muhammadiyah dijelasin tentang sifat-sifat fisik Nabi s.a.w gaya jalan cara jalannya bagaimana diantara hal yang aneh yang saya pernah dengar ada yang pernah cerita Ustaz saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi sudah lama tapi saya baru cerita sekarang kenapa? karena saya aneh lihat Nabi s.a.w gimana? jadi saya ketemu dengan Nabi s.a.w ada beberapa orang dan dia bilang saya Rasulullah s.a.w tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkau nasional kemudian pakai sarung ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam ini benar ini dia cerita sama saya saya tidak main-main iya makanya saya bilang subhanallah Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam saya bilang coba sarungnya merek apa itu coba lihat masih ingat gak? sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi jadi saya bilang memang syaitan tidak bisa niru Nabi tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi akhirnya banyak akhidat rusak gara-gara ini contoh akhirnya yang tersebar di tanah air kita beberapa tahun yang silam pada zaman dahulu kala tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian-sekian-sekian barang siapa yang memfotokopi membagi berita ini sekian-sekian dapat kemaslahatan sekian-sekian barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian-sekian ya atau tidak? orang-orang ketakutan ini gara-gara mimpi sampai saya ketemu orang di kombensir sudah azim maghrib dia bagi-bagi ketakutan dia kita sholat dia tidak sholat dia tidak sholat dia tidak takut tapi kalau tidak bagi kertas itu dia ketakutan ini gara-gara apa? mimpi ketemu Nabi gara-gara mimpi ketemu Nabi contoh lagi ada orang mimpi ketemu Nabi dan ini yang dialami oleh Ibnu Arobi Ibnu Arobi orang sesat penganut menganggap makhluk sama dengan Tuhan Tuhan sama dengan manusia bersatu padu tidak bisa dipisah-pisahkan makanya dia mengatakan di antara syairnya kata dia hamba adalah Tuhan Tuhan adalah hamba kalau begitu siapa yang disuruh untuk beribadah siapa yang disuruh untuk sholat kalau kau suruh dia sholat dia juga Tuhan mau sembah siapa kemudian dia punya buku di antara judulnya Fusul Hikam Fusul Hikam itu kira-kira 300 halaman kalau saya tidak salah ingat dia mengatakan bagaimana kisah buku ini Fusul Hikam dia mengatakan suatu malam saya di kota ini sebutkan nama kotanya di malam sekian tanggal sekian saya bermimpi ketemu dengan Nabi SAW lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini wahai Ibnu Arobi riwayatkanlah buku ini sebarkan kepada manusia maka saya pun sebarkan buku ini buku inilah yang ada di hadapan anda tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun ini datang sebagaimana dari Nabi SAW ini kan bahaya ada buku baru cetakan baru cetakan dalam mimpi dibagi sama Nabi SAW kemudian dia sebarkan dalam buku tersebut disebutkan Firaun masuk surga ini benar dalam buku tersebut Firaun masuk surga karena Firaun mengatakan Ana Rabbukumul A'la aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi dan benar itu perkataan Firaun tidak salah karena Firaun juga Tuhan kan keyakinan dia wihidatul wujud kata dia wihidatul wujud itu seperti ombak di lautan ombak ini adalah mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi ombak yang rendah ada buih-buih semuanya dalam satu lautan sama kita melihat dalam semesta ini ada si fulan laki-laki perempuan ada gunung semuanya satu kesatuan dan di situ juga ada Tuhan tidak bisa dipisahkan makanya waktu Firaun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi maka Firaun benar dan dia masuk apa? surga ini ngawur seperti ini dari mana? dari mimpi dia ambil ini buku diagung-agungan oleh orang sufi buku ini karena berbicara tentang ini tentang hakikat tentang macam-macamnya untuk membayangkan masuk akal atau tidak dia bangun tidur Nabi kasih buku berapa? 300 halaman apakah dia langsung pegang buku? kan enggak kan? berarti dia bangun langsung dia catat iya tidak berarti mimpinya lama atau tidak? mimpinya lama kan? baca 300 halaman mimpinya lama itu iya kan dia tidak bangun dia pegang buku kan? tidak kan? berarti waktu dalam mimpi dia baca satu hafalannya kuat baca begitu bangun dia catat luar biasa oke oke karena tidak boleh menjadikan mimpi sebagai delil karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah berarti agama ini belum sempurna berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu baru kau diberitahu sekarang ini tidak tentunya tidak tidak benar yang lebih parah orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasannya dia ketemu Nabi langsung Dan ini parah, bukan sekedar mimpi Bahkan Nabi keluar dari kuburan, ketemu dengan dia Ini lebih parah lagi Seperti ada sebagian Torikot yang menyebutkan Bahwasannya Pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi Kemudian rindu Bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW Maka dia pun menyampaikan Nasid-nasid syair-syair Tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak Tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk berjabat tangan Ini benar, saya tidak disebutkan oleh mereka Torikot tertentu Torikot apa? Tertentu Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita Yang Sekitar tahun 2000an, dia berkata Saya pergi ke Madinah Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang Kemudian tiba-tiba Nabi keluar Lantas Nabi pun datang kepada saya Nabi pun mencium kedua lututku Ini ngawur Sekarang orang ini luar biasa Acara kematiannya Sampai macet di mana-mana Video ini masih ada di Youtube Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini Kasian Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu Saya bicara juga, saya ini siapa Harusnya orang-orang besar Kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesirikan Dari pengkultusan yang tidak benar Anda harus menyampaikan Siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan Menyedihkan Ini orang Indonesia seperti ini Ampun bayangkan Kalau Nabi keluar Apa penjaga kuburan Eh Nabi mau kemana Nabi Kira-kira gimana Sebentar, sebentar Saya mau ke situ Kan pasti heboh Heboh atau tidak Heboh Nabi keluar tiba-tiba Apalagi dia bilang Kuburan goyang Juk, juk, juk Juk, yang kan apa enggak Namun demikian Ibn Timi yang mengatakan Segala kesesatan Sesat apapun Sebahlul apapun Seani apapun Pasti ada pengikutnya Benar Pasti ada pengikutnya Yang terpercaya sama siapa Sama namanya Liya Aminuddin Katanya Malaikat Jibril mau turun di Monas Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya Waktu Malaikat Jibril tidak jadi turun Kenapa landasannya belum ada Ya ada yang pengikut-pengikutnya Terkadang pengikutnya Orang pintar, orang kaya Dokter dan macam-macamnya Kesesatan apapun Seaneh apapun Pasti ada pengikutnya Karena Iblis menghias Iblis menghiasi Keanehan-keanehan Tapi demikian juga Sebagai orang mengaku Mengambil Akidah dari Nabi Khidir Oh Nabi Khidir masih hidup Terus Ketemu dengan guru saya Terus Nabi Khidir Ajarin macam-macam Ya ini saya sekarang mengamalkan Benar yang ditemui Gurumu Nabi Khidir Ya benar Dari mana kamu tadi Nabi Khidir Dia ngaku sebagai Nabi Khidir Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal Ini dijelas oleh para ulama Seperti Ibn Kathir Ibn Hajar Al-Hashqalani Rahimahullahu ta'ala Dan ingat Syaitan bisa ngaku sebagai Nabi Khidir Kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita tahu ciri-cirinya Fisiknya seperti apa Sehingga kalau ada orang Ngaku sebagai Nabi Muhammad Kita tinggal Cocokkan dengan Ciri-ciri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Khidir di mana Ciri-cirinya Tidak ada disebutkan Nah kalau ada Siatan ngaku sebagai Nabi Khidir Yang dia percaya Ternyata gundruwa gimana Oleh karenanya Para hadirin dan hadirat Yang di rahmat Rasulullah Tidak boleh Menjadikan mimpi sebagai Dalil Sumber akidah Tapi diantara Sumber akidah yang keliru Yang juga berbahaya Adalah menjadikan akal Sebagai sumber akidah Banyak orang tersesat Dalam hal ini Menjadikan akal Sebagai sumber akidah Ya Mereka Tadkala melihat dalil Menurut mereka Tidak masuk akal Maka mereka tolak Terutama berbicara Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ya akhi Mungkin menurut anda Tidak masuk akal Masih banyak orang Masih banyak Menurut akal yang lain Masih banyak Menurut akal yang lain Kenapa anda Menjadikan akal anda Sebagai patokan Banyak perkara-perkara Yang dahulu Tidak masuk akal Sekarang masuk akal Saya bilang sama Antum Kalau Antum kembali Seribu tahun yang lalu Terus Antum bilang Sama nenek moyang kita Seribu tahun yang lalu Ada alat Bisa video call Kira-kira nenek moyang kita Bilang apa Endegila bin majnun Video call gimana caranya Tidak usah jauh-jauh Sekarang saja Saya tanya sama Antum Antum tau gak Cara kerja video call Kok bisa wajah kita Disini kemudian muncul Di HP istri kita Dengan jarak berkilo-kilo Ada yang bisa jelaskan Antum aja gak ngerti Sampai sekarang Gimana caranya Saya pernah tanya sama orang Bagaimana caranya Kok bisa Saya ngomong disini Suara saya kedengar disana Ya mungkin kalau orang yang pakar Itu kan ada gelombang Ustadz karena begini Suara dan macam mata Terlewat Kabel dan macam-macamnya Saya sampai sekarang Tidak ngerti Ada yang bilang Ustadz saya tahu Kalau ada pulsanya Bisa Ustadz Dia paham Itulah pemahaman dia Mau dia apain Kalau gak ada pulsanya Gak bisa Tidak